Intro Jack it up Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Come back to our channel Alpha Family Dalam video part 2 Yaitu QNX Sekarang yang terakhir adalah Ayang Artupeda Oke Langsung aja ya Udah tepuk Ubur-ubur Kan dari Kemarin itu kan Ayang udah nanya Itu pertanyaannya seputar Mas udah lupa Ayang ngintanya kemarin apa Yaudah nanti kita liat lagi Oke nah ini aku udah menjawabkan beberapa pertanyaan Yang kira-kira harus dijawab langsung Oleh Istrimu tercinta Istri tercinta Oke jadi gini nih ya Pertanyaannya tuh gampang 5 pertanyaan Secepat mungkin Dijawab Sebaik mungkin Oke pertanyaan pertama Ini kita gak tau ya Pertanyaan Iya Sebelumnya kan Kita gak pernah Cerita mau nanyain apa Dan kali ini kita tanyakan langsung Sepuntun aja Oke pertanyaan-pertanyaan Pertanyaan-pertanyaan Pertanyaan pertama Kebayang gak sih Nikah dengan orang Yang berbeda pulau Enggak Enggak pernah membayangkan Cuman Enggak sih Enggak membayangkan Enggak Enggak pernah Jadi enggak kebayang Enggak Enggak pernah Tapi kok bisa mau Itu sama orang jauh Kita tau Kuncinya satu aja Pertama Ada perantara Kedua Yang Ana rasain tuh Kemarin tuh Tidak ada Halang rintang Sama sekali Menurut Ana ya Hanya dengan jarak Tapi kan tidak dipermasalahkan Yang terpenting Masih di bumi Allah Masih disini Enggak beda planet Sudah selesai Jadi memang gak ada Rintang Enggak ada halangan Waktu itu ya Lancar Baya kunjungan Iya Tidak ada sama orang jauh Kita tau Pokoknya intinya hatinya yakin Sudah itu aja Oke oke Boleh boleh Pertanyaan kedua nih Jadi ketika Acara pernikahan kan Ada dua kali nih resepsinya kan Pertama dilangkap Kedua ditembilahan Nah Hal yang berkesan apa sih Acara yang terjadi Dilangkap Dan hal yang berkesan apa Yang terjadi Ditembilahan Yang dilangkap Itu yang paling berkesan Pertama Itu Ijab kobol Yang kedua Anang ngerasa lebih khidmat Kalau yang disini Kan definisinya tuh Disini Kayak resepsi Terus pengajiannya Anang gak ikutan Masih di make up Disini Di atas Terus pengajian Di bawah Jadi Kurang khidmatnya tuh Disitu Disini Terus ketambah Disini kan mungkin Karena kemarin udah Masuk Ternyata udah isi Tapi kita gak tau Sampai anak makan Obat Mah Tukan dikira Mah Jadi Masih kurang Kurang enak badan juga Terus gara-gara Ininya nih Ubur Berat Sakit kepala tuh Jadi Kurang khidmat gitu Cuma yang paling berkesan adalah Ya Antusiasme Orang sini Terus yang aneh Yang aneh itu Dalam proses pembagian undangan Kita kan ngundang orang yang kita kenal Ini kita ngasih undangan ke orang Terus dia suruh ngundang orang yang dia kenal tanpa kita kenal Nah itu sih yang berkesan Karena disana tak seperti itu gitu Jadi kalau disana mengundang orang-orang yang kita kenal Jadi pas ada yang datang tuh kita tau nih Yang datang siapa Nih nanya Yang ini siapa Tau Enggak gimana Sebenernya konsepnya sama aja yang Sebenernya kita juga mengundang orang-orang yang kita kenal Cuma Karena Aku sendiri besarnya Gak terlalu lama di Pemilahan Karena kan memang besarnya kan di Jawa Jadi ya Sekitaran lingkungan sini yang memang gak tau banyak orang Gak kenal gitu ya Malah yang dikira anaknya bapak siapa Iya Suara orang sini anggapnya Yang cewek anaknya bapak Yang cewek anaknya bapak kan Kesiannya Gitu Jadi yang berkesan itu ya Perbedaan-perbedaan dari pernikahan tadi Eh resepsinya tadi ya Ya kalau disana bidangnya Kalau disini undangannya Sama antusiasme warga sini Jadi kan itu ketika resepsi Ketika acara Ada gak sih menemukan Yang berbeda antara acara di riau Atau di acara di tembilahan Dengan acara di langkap Kalau anak sendiri kan Ngeliat oh acara di langkap itu Ada kayak kita ngelempar apa Yang ngelempar Itu apa Saweran Kayak gitu ya Kan itu gak ada dulu di tembilahan Iya Yang ngelempar uang makanan gitu kan Kayak ngasih makan Gajah Tapi terlalu kasar teman-teman Kalau misalkan yang di riau Ngeliat gak sih perbedaannya apa Masalahnya beda acara Menurut anak Anak gak tau resepsi Bukan resepsi Acara ijab kobul disini Seperti apa Karena kemarin disini bukan ijab kobul Disini kemarin resepsi Jadi otomatis ya perbedaannya Banyak Kalau disana Karena Gimana ya Kalau disana kan Kalaupun resepsi Apa namanya Ngunduh mantu Ya disana beda lagi Gak seperti itu Gitu Jadi kalau ngunduh mantu Di langkop gimana? Anak juga gak tau Gak pernah Tapi kan waktu itu ada King Jamil Ada Kang Rifat Gak ada Kita tak ada ngunduh mantu Oh gak ada? Gak ada Tapi ngunduh mantu Ya yang di ias ada juga Cuma memang Runtuhan tentetan acaranya Tak sebanyak ketika Pernikahannya Itu udah dikurangi loh kemarin tuh Apanya? Acaranya Iya Malam itu kan gak ada acara Kan? Bagaimana kita juga ada acara Beneran Karena alasannya covid Terus Apa namanya Kalau mau ngikutin yang bener-bener ada Tuh ada yang kayak Nginjak telur Ngarik ayam Terus Suap-suapin nasi ketan Adalah banyak lagi Tapi kan Anak mikirnya Udah lah Yang penting intinya nih Ijab kubul Jadi halal Udah Tuh Tapi kalau sawer Karena memang Banyak anak-anak Nah itu Jadi Udah lah Jadi tetap ada lempar-lempar Makanan Ubur-umur Lempar bunga-lempar ayam Tidak ada Lempar merpati Lempar kerbau Tidak ada juga Berhubungan dengan Kesan orang tua Jadi ketika papa Pergi kelangkap Bapak bilang Ampun Ini kanan-kiri Kanan-kiri jurang Tidak tahu nanti baliknya Gimana Jadi kan posisinya Karena kita Tidak pernah ke atas gunung Dan tiba-tiba ke atas gunung Papa kaget Bapak gimana caranya Gimana kalau kesesan Nah Gimana tanggapan Emak sama bapak Ketika emak yang dari atas Tiba-tiba Pergi yang kebanyak sungai Biasa aja sih Kemarin gak cerita apa-apa Cuma bilang sakit Nyari bujur katanya Karena memang duduk lama kan Duduk lama di bis Ya sakit badan itu cuman Soalnya Sungai disana ada Laut disana kita nemu Meskipun ya sungainya disini kan gede banget Kayak laut Cuma ya Jalan disini memang lurus Tapi sama-sama juga berbolong Disana Kalau di gunung kan Tanjakan ada Yang rata ada Kalau disini kan Memang bener-bener rata kan Jalan bener-bener rata Jadi kita nemu gunung tuh Mungkin Aneh Nemu jurang tuh aneh Kalau kita disana Rataannya ada Gunungnya ada Sungainya ada Ya jadi ketika kesini Biasa aja juga sih Ibu kemarin Cuma itu cuman Katanya Apa sih Capek karena lama Di jalan aja Gitu sih Kalau di laut Karena memang bukan Pemabukan Gak mabukan juga Ya biasa juga Gak tau Karena kemarin capek Jadi gak Keburu cerita juga ya Aneh juga kan Gak nanya-nanya Cuma ibu gak Gak sampe yang Gak sampe yang Gak sampe seperti itu Gak ceritain Di jalan yang sampe shock Kayak gimana Tapi kalo yang kelangkap shock Dimaklum lah Karena memang jujur Tuan-tuan Dari tembilahan Kelangkap Itu kita butuh Waktu 42 jam Butuh 6 jam lagi Untuk mengatakan Kalo itu ada 2 hari perjalanan Belum lagi Pertama kali Belum lagi Itu pertama kali Tapi ya Malam Enggak ya Sore Enggak sore Tapi ya cukup lah Nah Kayaknya untuk part 3 Kita akan bercerita Tentang Rahasiak Ya udah Kita rahasiakan aja Oke untuk sementara Kita cuma menceritakan Tentang Resusnya pernikahan Teman-teman Nanti mungkin kita akan Tampilkan sedikit cuplikan Dari bagaimana Ijab kobul Pernikahan Dan sebagainya Gitu kali ya Oh iya Satu hal Perkali-kali Anak ditanya Sama saudara Bogoh Katanya Itu bogoh Terus Nah Lekah kawin Bilangnya gitu Nya duka Tentang Astagfirullahaladzim Saya suka ijab kobul Katanya 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 Mamahnya Mamahnya aman Saya suka ijab kobul Sampai Setelah ijab kobul Anak ada di belakang Anak Bogoh Achan Achan Astagfirullahaladzim Nah tuh Anak ngerasain Ada Duk 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 Tiga hari Nah disini Tiga hari Dari tembilahan Pas antum berangkat Ke Kepondok Pas antum berangkat Kepondok Mau ngajar tuh Nah baru ada tuh Duk 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 Ngerasain Pas dilangkap Ngerasain Pas hitbang Ngerasain Pas ijab kobul Juga belum pernah Enggak Pas ijab kobul Tidak ada Anak Biasa aja Anak tega kan Tidak Apa sih Antum Jalan sendiri Ke rumah Nenek Yang tempat Ngenep tuh Padahal kan Kalau dipikir-pikir Ya lo nih Baru juga ijab kobul Udah hujan Malem-malem Jalan kaki Jaraknya lumayan Tidak ada Cuek aja Jadi Ya baru ada Rasa Duk 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 Tiga hari Setelah Ditembilahan Berarti itu Udah Hampir Seminggu lebih Seminggu lebih Ya Itu baru ada Rasa Itu Kesiru Tapi kok Sekarangnya Enggak deg-degan Nih Enggak bisa Ya Enggak bisa aja Oke Kelamaan Bos Ya udah Mungkin cukup sekian Video kali ini Teman-teman Ya Saksikan nanti Video selanjutnya Mudah-mudahan Kami bisa terus berkarya Dan bermanfaat Serta bisa Meninspirasi kalian Satu hal Untuk kalian yang akan Menuju jenjang Pernikahan Kemudian Bingung dengan Segala hal Insya Allah Allah pasti akan Kasih jalan Jangan takut Dengan Rizki Yakin Allah pasti kasih Setelah nikah Allah pasti kasih Yang terpenting adalah Yakin Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Nanti ayatnya Berarti Yang tentang itu Hampir aja Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton